Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah kirim email ke martasuherman at gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari Jack Ijuk. Alamat emailnya adalah jipaart at gmail.com. Di sini ada tulisannya. Terima kasih sebelumnya mau tanya bagaimana menentukan ukuran foto yang baik saat dicetak. Misalnya foto dengan ukuran 4000 x 3000 piksel. Jika di print berapa ukuran maksimalnya dalam cm saat dicetak agar foto tidak pecah. Dengan rincian file foto 5,59 MB 41 x 60 x 3120. Maaf kalau pertanyaannya nyasar bukan ke soal teknik fotografi. Terima kasih. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini yang sudah subscribe dan selalu share dengan teman-teman lainnya. Dan buat teman-teman di sini yang baru aja nemuin channel ini dan belum subscribe silahkan di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya menerima jasa fotografi, videografi ataupun social media management. Teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan buat teman-teman yang menanyakan juga apakah saya bisa menerima panggilan untuk menjadi narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan ataupun komunitas. Teman-teman juga bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Nah pembahasan kali ini memang tidak menyakut tentang fotografi tapi tetap ada kaitannya karena pertanyaan dari kakak Jack Ijuk ini, ini sangat relate banget dengan fotografi. Karena buat teman-teman mungkin yang di sini file selama ini cuma disimpan secara digital aja, kemudian nggak pernah di print, nah mungkin nggak pernah ketemu masalah kayak gini. Tapi pada saat kamu mulai melakukan printing, misalnya kamu memiliki jasa foto untuk wedding ataupun pre-wet, lalu kemudian kliennya meminta untuk eh pengen dong di print supaya di rumah bisa dipajang. Karena biasanya kan pasti di rumah-rumah itu dipajang foto keluarga atau pada saat kamu nikah gitu ya. Nah teman-teman pasti akan ketemu dengan masalah kayaknya, oh ini di printnya enaknya gimana ya supaya fotonya lebih maksimal, bisanya gimana ya, settingannya gimana, kemudian ukurannya gimana. Nah buat teman-teman yang penasaran disimak video yang kali ini, saya akan coba sharing mengenai teknik printing dan bagaimana cara menghitungnya. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, di dalam dunia fotografi digital itu, satuan luas dari sebuah foto dinyatakan dalam piksel. Secara umum, orang awam menyebutnya dengan megapiksel atau disingkat dengan MP. Hal ini bisa juga dilihat dari pertanyaan yang sering dilontarkan pada saat membeli kamera ataupun smartphone kamu nih. Jadi kamu pasti akan nanya, berapa sih megapikselnya dari kamera ini? Nah itu pasti kamu sering banget dengar. Secara fisis, megapiksel sebenarnya bermakna jutaan piksel, karena di dalam notasi ilmiah fisika, mega itu berarti 1 juta atau 10 pangkat 6. Misalnya saja kita memiliki kamera dengan resolusi bawaannya 1600x1200 piksel. Di sini artinya dia memiliki 1 juta 920 ribu piksel atau 1,2 juta piksel. Piksel sendiri adalah resolusi gambar yang diambil dari singkatan picture element. Jadi buat teman-teman yang selama ini belum tahu apa sih singkatan piksel, jadi sekarang udah tahu ya, piksel itu adalah singkatan dari picture element. Nah supaya teman-teman nggak bingung nih, saya coba jelaskan dengan istilah yang mudah gitu ya. Jadi piksel ini sebenarnya adalah seberapa banyak titik yang membentuk foto kamu. Jadi foto-foto itu sebenarnya terbentuk dari titik-titik ya. Dan mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya PPI. PPI itu adalah piksel per inch. Jadi piksel per inch ini adalah seberapa banyak titik dalam 1 inch pada saat kamu melihat di tampilan monitor kamu di LCD, LCD monitor, ataupun kamu lihat di dalam smartphone kamu. Dan kalau teman-teman pernah mendengar yang namanya adalah DPI, DPI itu adalah singkatan dari dot per inch. Nah dot per inch ini adalah menyatakan seberapa banyak titik yang bisa dibuat oleh jarum mesin printing atau jarum mesin cetak. Jadi pada saat kamu melakukan printing, itu kamu harus tahu berapa DPI yang kamu gunakan. Dan di sini kalau kamu udah tahu DPI-nya, kamu juga harus tahu berapa luas dari foto yang akan kamu cetak. Jadi semuanya tuh relate banget dari piksel, PPI, DPI, sampai ke luas cetakan yang akan kamu buat. Buat teman-teman yang mungkin masih belum kebayang, saya akan coba kasih ilustrasinya nih buat teman-teman di sini. Saya akan kasih ilustrasinya seperti apa sih foto yang menggunakan low resolution dan menggunakan high resolution. Ini pasti akan ada pengaruhnya juga dengan file size yang kamu simpan di dalam komputer dan juga pada hasil printing kamu. Kalau kamu melihat satu buah titik dengan 5 DPI, kemudian yang 10 DPI, 20 DPI, 72 DPI, itu kamu akan melihat betapa banyak titik di dalam sana. Sehingga foto kamu itu bisa nampak lebih akurat. Dan kalau teman-teman mungkin di sini sering dengar, ih fotonya pecah gitu ya. Nah foto pecah itu karena mungkin DPI-nya itu terlalu kecil, terlalu rendah. Sehingga fotonya itu bentuknya kotak-kotak, pecah atau bisa dibilang juga sebagai pixelate gitu ya. Jadi itu ada istilah-istilah yang bermacam-macam di lapangan. Tapi intinya seperti itu, kamu harus tahu berapa DPI pada saat kamu ingin melakukan printing pada foto yang kamu hasilkan. Buat kamu yang mungkin pusing banget ngedengerin soal pixel DPI-PPI, nah teman-teman mungkin pengen cari shortcut aja bagaimana caranya menentukan foto saya ini bagusnya di print dalam ukuran berapa sih maksimalnya. Sebenarnya ada satu website yang kamu bisa visit dan juga kamu bisa hitung langsung di sana. Di sini ada yang namanya pixel calculator. Jadi di sini bisa konversi dari DPI-PPI untuk berapa ukuran pixel atau milimeter atau centimeter yang akan kamu print. Jadi di sini akan saya sertakan linknya di bawah, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa langsung gunakan aja. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang masih awam, masih bingung bagaimana cara ngitungnya, silahkan langsung aja klik di situ dan kamu bisa pastikan kamu itu bisa nge-print foto kamu maksimal di ukuran berapa. Dan di sini juga buat teman-teman yang mungkin masih bingung tentang ukuran-ukuran printing-printing, mungkin sering denger, oh saya mau cetaknya 10R, 9R, 4R gitu ya. Nah teman-teman mungkin masih nggak tahu ukurannya itu berapa, saya akan coba lampirkan di sini. Ini ukuran-ukuran dari yang mungkin teman-teman sering dengar di tempat toko cetak foto gitu ya. Oh ini 10R kayak itu ukurannya berapa sih? Ini saya akan lampirkan, jadi teman-teman bisa di screenshot juga atau di save buat teman-teman sekalian. Supaya teman-teman tahu, kira-kira kalau 10R itu ukurannya dalam centimeter itu berapa kali berapa sih? Dan kemudian dalam ukuran inch itu berapa kali berapa? Kemudian ukuran pixel itu berapa kali berapa? Nah mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sehingga pada saat printing nggak bingung lagi. Mungkin teman-teman di sini juga pernah gitu ya ketemu satu kasus atau satu kebutuhan di mana kamu kayaknya, oh foto saya kayaknya mesti di printnya ukurannya gede nih. Saya butuhnya sebenarnya file-nya kecil tapi saya butuh mungkin untuk ngisi satu dinding yang penuh gitu ya. Gimana caranya ya supaya foto saya ini bisa tetap dicetak dalam hasil yang bagus dan juga nggak pecah? Nah mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya blow up. Jadi sebuah foto itu sebenarnya bisa di blow up, bisa dibesarkan. Tapi biasanya itu juga ada batasannya. Artinya kita juga tidak bisa memblow up atau membesarkan di luar batas maksimalnya mereka gitu. Jadi buat teman-teman di sini kalau masih ingin membesarkan yang ya relatif masuk akal gitu ya. Nah di sini teman-teman juga bisa sih cari software-software untuk memblow up. Nanti saya akan coba sertakan juga beberapa software yang mungkin teman-teman bisa gunakan kalau mungkin teman-teman ada kebutuhan untuk memprint dalam ukuran yang lebih besar. Nah demikian penjelasannya tentang printing. Jadi sekarang teman-teman udah tahu kenapa harus 300 dpi pada saat kita melakukan printing. Ya tujuannya supaya titiknya itu lebih rekat sehingga fotonya itu nampak lebih padat. Dan kalau teman-teman memprint foto dengan 70 dpi pasti biasanya akan lebih pecah filenya. Dan mungkin kalau teman-teman juga bertanya-tanya kok kayaknya kalau di website dimintanya uploadnya cuma ukuran 72 aja gitu ya. Nah kalau teman-teman upload di dunia maya itu memang kebutuhannya biasanya cuma di sekitar 72 dpi aja. Karena mereka bukan kebutuhan untuk printing. Sehingga dunia maya itu hanya membutuhkan file-file dengan resolusi yang rendah gitu. Dan disini teman-teman yang mungkin ada juga pengalaman lainnya atau mungkin ada tips-tips yang belum tersampaikan di video saya ini. Teman-teman bisa bantu dengan tulis di komentar di bawah ini sehingga teman-teman lainnya bisa ikutan belajar. So thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Dan buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya silahkan tulis di komentar di bawah ini. So thank you for watching. See you on the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax